Buat yang belum tau, Armor Core adalah game mecha dari developer FromSoftware. Sebelum mereka jadi terkenal sama Dark Souls, mereka memang lebih dulu dikenal sama franchise yang satu ini. Nah, tanggal 25 Agustus 2023, FromSoftware ngerilis Armor Core 6, Fires of Rubicon, mainline entry ke-6 dari franchise ini. Ayo kita cek gimana tanggapan para reviewer terhadap game ini. Nah, ini yang paling penting ya guys. IGN di reviewnya bilang kalau game ini bisa kamu mainin dengan frame rate yang solid di 60fps. Nggak pake yang ngedrop-ngedrop lho. Otomatis kalau kamu mainnya di PC, jangan pake PC yang kenteng-kenteng amat lah ya. Anyway, considering banyak game-game baru yang performasinya jelek, terutama di PC, ini bisa dibilang good news lah. Apalagi biasanya game FromSoftware kan terkenal fps-nya nggak stabil. PC gamers memang bilang kalau grafik dari game ini nggak bisa dibandingin sama game-game kayak Spider-Man Miles Morales atau Cyberpunk. Tapi, semua yang berhubungan sama Mac dianimasiin dengan super cantik. Jadi, secara umum, mereka tetap punya kesan yang positif buat grafik dari game ini. Beda sama game-game modern dari FromSoftware kayak Dark Souls atau Elden Ring, di game ini kita nggak ditaruh di open world atau dunia labirin yang banyak lika-likunya. PC gamer bilang di Armor Core 6 ini, kita pilih misi dari menu, terus kita dapet briefing bentar sebelum akhirnya nge-deploy Mac buat jalanin misinya. Misi biasanya butuh waktu 10 menitan doang buat diselesain. Abis nilusain tiap misi, kita bakal balik ke markas buat ngutak-ngat ime kita dan beli part-part yang baru untuk upgrade sebelum pilih misi yang baru lagi. Nah, ini buat kalian gamer-gamer yang agak masukis ya. Nggak usah khawatir kok, Eurogamers bilang ada beberapa boss yang memang sulit buat dikalahin. Jadi, kamu mungkin bakal perlu ngulang-ngulang terus dan bisa butuh waktu lebih dari 1 jam sebelum akhirnya kamu bisa menang lawan 1 boss fight doang. Terus juga kalau kamu ngejar S-Rank, beberapa misinya bakal bikin kamu kesulitan soalnya kamu mesti menyelesaikan misinya dengan cepat dan kadang cuma boleh kena damage-nya dikit sambil kamu harus hemat MO-mu. GameSpot juga bilang hal yang kurang lebih sama sih. Mereka bilang di beberapa misi memang kamu awalnya cuma bakal ngelawan projo-projo doang tapi terus tiba-tiba bossnya muncul lah. Sekarang berarti kamu harus ngelawan boss yang sebenarnya bisa dibilang tingkat kesulitannya setara sama game-game from software yang lain. Daya tarik utama dari game ini ada dikustomisasi mag-nya. Seperti yang ditulis Forbes, kadang kita udah masuk ke misi terus baru nyadar kalau ternyata build yang dipilih buat mag yang kita pake itu gak cocok buat misi yang lagi dijalanin. Jadi kita perlu balik ke markas untuk yang ngulang-ngutak-ngatik magmu lagi. Tiap mag bisa diekwipin 4 senjata, masing-masing satu di tiap lengan sama di bahu. Selain itu kita juga bisa pilih kepala, badan, kaki, generator, booster, sama fire control system. Banyak banget kombinasi senjata dan bentuk mag yang bisa kamu bikin. Kayak yang dibilang PC Gamer, game ini tuh basically kayak waktu kamu dulu main robot-robotan pas masih kecil. Ingat gak, waktu kamu dulu pretelin robot-robotmu terus digabungin jadi suatu robot super. Abis gitu kamu kan bikin suara-suara ledakan atau suara-suara tembakan laser sambil robotmu kamu gerak-gerain seolah-olah lagi ngelan monster jahat. Nah ya Armor Con 6 ini kurang lebih kayak gitu sih. Cuman ini versi video gamenya aja. Jadinya di game ini progression sistemnya bukan dari level sih. Kayak yang ditulis sama GameSpot, progression di game ini bergantung sama part-part baru yang kamu dapetin dan bisa beli setelah dapetin duit dari nyelesaian misi. Part-part ini kemudian kamu gabungin buat bikin mag yang unik punya mu. Jadi mag yang kamu bikin bisa jadi beda sama mag yang dipakai orang lain buat nyelesaian misi yang sama. Untungnya, meskipun kustomisasi di game ini super deep, ada banyak tutorial dan training di game ini yang menjelasin semuanya. Mulai dari basic control sampai combat dan perbedaan antara mag tetraport sama mag reverse join. Terus di mode training ini kamu juga bisa punya kesempatan buat nyubain hasil rancanganmu dan dapetin feel dari tiap settingan yang berbeda. Di game ini kamu bisa masuk ke arena buat ngelawan orang lain. Ada match 1 lawan 1 atau 3 lawan 3. Cuman pada waktu periode review kemarin ini, reviewer-reviewer belum bisa terlalu ngetes mode ini sampai dalam sih. Cuman IGN memang bilang kalau beberapa match yang dimainin online ini berjalan super smooth dan super fun. Mayoritas reviewer memang uji game ini sih, tapi bukan berarti game ini nggak ada negatifnya ya. IGN bilang story di game ini bisa dibilang minim. Campen di game ini terbagi jadi 5 chapter yang dialognya rata-rata terjadi via komunikasi radio doang. Briefing sebelum jalanin misi juga dikemas kayak semacam presentasi powerpoint. GameSpot juga kurang lebih senadalah sama reviewnya IGN ini. Mereka bilang kalau karakter yang kita mainin tuh selain protagonis gitulah, jadi emang nggak ngomong. Nah, ini bikin seolah-olah kita cuma boneka atau pesuruh yang disuruh buat kesana kemari buat jadi pilot robot. Story-nya juga nggak terlalu mendalam, terus karakter-karakter di game ini juga dibilang agak klise. Anyway, meskipun memang story dan narratifnya keliatannya basic, tapi semua reviewer bilang kok kalau secara gameplay, kustomisasi, dan aspek fun udah nggak perlu dilakukan lagi lah. Makanya, game ini dapet rating 85 di Open Critic dengan 61% reviewer ngerekomendasiin game ini. Oh iya, beberapa minggu yang lalu, ada game horror multiplayer baru yang dapet skor lebih tinggi dari Dead by Daylight lho. Klik video yang ada di layarmu sekarang ya buat cari tau apa aja kata para reviewer. Sampai ketemu di sana!